Seorang warga yang dinyatakan PDP Dua tahun yang lalu menjadi awal perubahan untuk Indonesia. Saat itu, kondisi ibu pertiwi sunyi dan membungkam segala mimpi. Tak sedikit rakyat yang bersusah hati akibat rintangan-rintangan yang dihadapi. Tak banyak nyawa yang mampu berdiri untuk melanjutkan kehidupan di negeri ini. Kini Indonesia mulai bangkit kembali dengan segenap semangat yang menjelajah hingga pelosok negeri untuk melawan cobaan yang terjadi. Meski tak semudah yang dibayangkan, ternyata Indonesia mampu untuk bertahan dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan dan menjaga kesejahteraan. Pada hari ini, 17 Agustus 2022, bukan hanya tentang kemerdekaan, tapi juga selebrasi atas perjuangan para pendiri bangsa melawan banyaknya rintangan dan cobaan untuk menggapai impian. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 Dirgahayu Indonesia ku LDII untuk bangsa Indonesia Merdeka